Sampai jumpa. Nah bagaimana review perdagangan sepanjang hari ini? Proyeksi untuk jangka pendek, jangka berengkata pun untuk jangka panjang? Kembali bersama saya David Sun Oval, inilah ID Second Session Closing selengkapnya. Untuk ada. Seperti biasa, belum bisa mengawali perjumpaan, kita akan coba update terlebih dahulu bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua di hari ini. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana indek harga saham kapungan mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana melemah di atas 2%, tepatnya minus di 2,02%. Dan level 5.300an ditinggalkan oleh indek harga saham kapungan, di mana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup di level 5.238,49. Sementara posisi trading volume dan trading value dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda yang masih terus berjalan sampai sejauh ini. Secara intraday tradingnya, di sepanjang perdagangan hari ini, pemirsa dibuka pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, IHSG di level 5.346,659. Sementara posisi tertinggi menyentuh ke level 5.369,447. Sementara posisi terendah berada di level 5.233,143. Secara intraday tradingnya, di sepanjang perdagangan hari ini. Ketika indeks harga saham kapungan mengalami tekanan yang cukup dalam, kita juga akan update bagaimana posisi dari indeks lainnya. Seperti MSC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamik Indeks. Apakah masing-masing indeks ini mengalami tekanan yang cukup dalam di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Posisi dari MSC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamik Indeks. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. MSC 36 ditutup di zona merah di level 297,944. Jakarta Islamik Indeks ditutup di zona merah di level 556,669. Begitu juga dengan LQ45 tertekan di level 824,186. Kompak ditutup di zona merah. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Sektor apa saja yang menjadi pemberat bagi IHSG? Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Perkebunan, satu-satunya sektor yang mengalami penguatan pemirsa di 0,16%. Aneka Industri tertekan, minus di 3,11%. Ada Astra International di sana. Kemudian juga keuangan menjadi pemberat, minus di 2,91%. Infrastruktur juga tertekan, minus di 2,15%. Ada Telkom yang hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Dari rotasi pergerakan sektoral, kita akan coba lihat juga bagaimana posisi saham-saham yang mengalami penguatan di tengah pelemahan tindak harga saham kabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Saham-saham apa saja? Ada Java pemirsa ditutup di level 1.220, kemudian juga ada Tebik ditutup di level 1.305, maksud kami. Boga ditutup di level 1.450, dan BES ditutup di level 154. Sementara value, masing-masing saham yang masuk ke dalam deretan ini dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga saham-saham yang mengalami tekanan cukup dalam dan menjadi pemberat pagi indek harga saham kabungan di penutupan sesi kedua diperdagakan hari ini. Didominasi oleh perbankan BICAP, BBRI ditutup di level 3.510, BMRI juga tertekan ditutup di level 5.950, BBCA di 31.375. Dari konsumer ada gudang garam, hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, ditutup di level 47.500, semakin jauh dari level 50.000an yang sempat bertahan cukup lama di beberapa perdagakan terakhir. Sementara value, masing-masing saham yang masuk ke dalam deretan ini dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, selanjutnya kita juga akan update bagaimana data terakhir dari Bursa Asia. Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim merudasi kami, Bumirsa, di mana Nike menguat di 1,12% dan berada di level 23.139,76. STM melemah di 0,08% di 2.537,48. Kospi melemah di 1,17% di 2.3026,17. Dan Hang Seng juga melemah di 0,06% di 25.407,51. Seperti apa untuk data terakhir dari Bursa Eropa, Bumirsa, di mana Fursi melemah di 0,61% di 5.963,57, CIC melemah di 0,26% di 5.002,94, dan DAT menguat di 0,40% ke level 13.084,93. Dan sentiman apa saja yang mempengaruhi pergerakan indah karga samkabungan di sepanjang perdagakan hari ini, baik dari internasional maupun domestik? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pejabat Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau FED, Presiden FED St. Louis, James Bullard, mengaku yakin resesi yang diakibatkan pandemi virus corona telah berakhir. Bullard memastikan Bank Sentral The Fed akan melanjutkan sikap akomodatif terhadap perekonomian untuk waktu yang panjang ke depannya. Pernyataan Bullard hanya berselang sehari setelah Chairman Fed, Jeremy Powell, menjelaskan akan membiarkan laju inflasi di atas target 2% untuk jangka waktu tertentu jika sebelumnya selalu dibawa target. Melansir South China Morning Post, berdasarkan perhitungan Johns Hopkins University, kasus infeksi virus corona global melejit melampaui angka 25 juta pada minggu 30 Agustus 2020. India menorehkan rekor penambahan kasus tertinggi harian dengan 78.760 kasus. Sejauh ini India mencatatkan 3,54 juta kasus. Ini merupakan negara terparah ketiga akibat pandemi setelah Amerika Serikat dan juga Brazil. Yang menjadi perhatian perhitungan hariannya telah melampaui dua negara lainnya selama hampir dua minggu terakhir. Dari dalam negeri, likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas meningkat pada Juli 2020. Menurut catatan Bank Indonesia, dikutip dalam keterangan resmi analisis perkembangan uang beredar dan faktor yang mempengaruhi edisi Agustus 2020, posisi uang beredar dalam arti luas pada Juli 2020 tercatat sebesar Rp6.567,7 triliun atau meningkat 10,5 persen secara year-on-year. Peningkatan M2 pada Juli 2020 disebabkan oleh kenaikan aktifal luar negeri bersih yang tercatat sebesar 17,6 persen secara year-on-year. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 68 tahun 2020 tentang ketentuan impor alas kaki, elektronik, dan juga sepeda roda 2 dan roda 3. Tujuan penerbitan Permendak ini adalah untuk menekan impor barang konsumsi yang masuk ke Indonesia. Permendak ini ditetapkan sejak 19 Agustus 2020 dan sudah berlaku per 28 Agustus 2020. Pemirsa Abda penutupan perdagangan di sesi kedua data terakhir dari Bursa Asia dan juga Bursa Eropa dan juga beberapa sentiman yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam mengambil keputusan investasi untuk perdagangan esok hari. Kita akan cedat terlebih dahulu Pemirsa di segmen selanjutnya. Kami akan mengajak Anda nanti untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan juga informasi emiten pilihan. Kami akan segera kembali usai cedap berkredi. Sebetulnya industri ilir itu lokal itu sudah siap. Jadi pemerintah juga tidak perlu lagi menarik investor untuk industri ilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Indonesia Stock Exchange plans to launch a new stock index no later than August 2020. The index named IDX Quality 30 will be containing 30 listed companies with a high level of value investing. Saya Prisa Sombodatu membawakan program berita New Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Seiring dengan penutupan dari Bursa Wall Street di mana S&P kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah buat IHSG juga pada pagi hari ini dibuka di teritori positif, Pemirsa. Terdua pasar masih melihat adanya proses rekapli yang terus berjalan. Sementara di Asia kita lihat berakil positif juga pada perdagangan kemarin setelah rilis data ekonomi di wilayah Arapah dan Amerika yang mengalami penguatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya Prisa Sombodatu membawakan program berita New Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Juli ini kembali mengalami penguatan dan sudah menembus ke level seribuan, tepatnya di 1160, sementara di 31 Agustus ini sudah menyentuh ke level 1200an meskipun untuk posisi terakhir Java belum menyentuh ke level tertinggi di Januari di 1500an namun penguatan yang terjadi dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di 1 April sampai dengan 31 Agustus dari level 900an dan posisi saat ini sudah berada di level 1200an, nah ini dari pola teknikal pergerakan dari Java di sepanjang tahun 2020 kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi untuk Java, terutama indikator PER dan PPV-nya apakah masih menarik atau tidak kita akan coba lihat juga secara bersama-sama data yang berhasil dihimpun oleh tim berdaksi kami pemirsa, dari posisi PER-nya terlebih dahulu, price to earning ratio dari Java ini ada di kisaran di 47,69 kali sementara dari posisi price sales ratio atau dari sisi PSR-nya ini ada di kisaran di 0,43 kali nah bagaimana dengan posisi PBV-nya atau price book value ratio atau PBVR-nya ada di kisaran 1,37 kali sementara untuk indikator lain ada price cash flow ratio atau PCFR-nya ini minus pemirsa ada di minus 15,57 kali ini dia valuasi dari Java kemudian tadi dari sisi fundamental teknikal dan dari sisi valuasi semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terkait dengan Java dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba review bagaimana perjalanan indik harga samkabungan sepanjang hari ini proyeksi untuk jangka pendek, jangka pendek ataupun untuk jangka panjang dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan juga whatsapp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya kami akan segera kembali usai cedah berikut ini idx channel the indonesia stock exchange channel is the authorized capital market channel in indonesia to give references to global investors idx channel also presented the news about the dynamic of indonesia's economy business and capital market in english idx channel also have different types of programs they are special dialogue market opening market review idx first session closing idx second session closing market headlines and new screen idx channel is air 24 hours a day with 5 hours live program from indonesia stock exchange trading floor our vision and mission as the only capital market tv channel in indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country news that had been delivered on idx channel can also be seen on our digital platforms so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere idx channel can be watched through vision channel fresh media channel in the home channel and vision plus and also live streaming on idx channel dot com idx channel provides information from around the world from different perspectives we provide you various investment strategies stock options inspiring figures for your business references idx channel idx channel your trustworthy economic business and capital market channel idx channel your trustworthy economic business and capital market channel says obviously is but I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi Bersama kami di Telepon Interaktif Di 021-515-3170 Dan juga WhatsApp Interaktif kami di 0812-1398-3749 Seperti yang tertera di layar televisi Anda Anda bisa bertanya secara langsung Terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini Ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan Baik untuk investasi jangka pendek Jangka menengah Ataupun untuk jangka panjang Sudah terhubung bersama kami Melalui via Zoom Anda Bapak Dimas Pratama Yang merupakan teknikal analis Dari Provindo Sekuritas Kita akan langsung sapa saja Pak Dimas, apa kabar? Halo Mas, selamat sore, kabar baik Terima kasih Pak Dimas Sudah meluangkan waktu di IDX Channel Tapi kabar kurang baik nih Pak Untuk indik harga saham kabungan Dimana penutupan sesi kedua hari ini Mengalami koreksi yang cukup dalam Saham-saham BICAP Terutama dari perbankan Ini tampaknya yang menjadi pemberat bagi IHSK Bagaimana analisis Anda Dengan tekanan yang terjadi Di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini Pak? Ya, perdagangan sesi kedua tadi tepat Sekitar setengah tiga ya Itu ada tekanan jual Terutama di sektor banking Yang membuat indeks saat ini Posisi minus 2 persenan Dan kalau secara teknikal memang Saham-saham banking tersebut Posisinya sudah murah Sudah dibatang phishing Jadi teman-teman Rekan-rekan sekalian boleh Akumulasi beli secara bertahap ya Kenapa? Karena mungkin satu-dua hari ini Market akan sedikit konsolidasi Karena kita masih akan menumbuh data Besok dari inflasi kita Dan juga dari GDPAS Dan kemungkinan Kita nanti akan Mulai kembali bergerak Kalau untuk market Jadi kalau untuk saat ini Memang perhatikan level Support di HSG di 5-2-10 Untuk resistenya di 5-3-8-1 Jadi memang Masih akan sedikit konsolidasi Untuk esok hari Baik Akumulasi untuk perbankan BICAP Pak Dimas ini Strateginya seperti apa Pak? Oke Contoh untuk BBRI Memang Hari ini sudah Turun di dalam Yang 4,9 persen Dan Close di 3-5-10 Memang area batang phishing Ada di start 3-4-50 Sampai dengan 3-5-500 Jadi memang Selama di area Area tersebut Boleh akumulasi beli Jadi memang BICAP banyak yang sudah Berada di area batang phishing Misalnya BBCA pun juga sama BBCA selama di atas 31.200 Boleh akumulasi beli Targetnya dia masih Di 34.000 Terus misalnya BBNI Sama BBNI posisi sekarang Selama di atas 5.000 Targetnya dia masih Di 5.450 Jadi memang BICAP Banking Saat ini akumulasi beli Karena posisi sudah di Bottom Hal yang sama juga Untuk BMRI Pak Dimas Ya BMRI Posisinya saat ini Crossing di 5.9-50 Selama di atas 5.9 Aku masih beli Targetnya dia masih Menuju 6.350 Oke Di Pembukaan sesi pertama Esok hari Pak Dimas Ini di awal Bulan baru Di September ini Apakah ini juga Sudah bisa dilakukan Pak Tapi ditahan dulu Pak Dimas Sudah ada teleponnya masuk Kita akan coba Sapa terlebih dahulu Halo dengan siapa di mana Ya Rini Halo Rini di Surabaya Ibu Rini di Surabaya Sudah ada Pak Dimas Ibu Rini Silahkan Ibu Ya Pak Dimas Selamat sore Saya mau nanya ya Pak Untuk BBNI Halo ya Bu Halo ya BBNI Saya punya di 5.150 Ya BJBR Di 1.040 BJBR ya Bu Ya BJBR ya Sama SSIA Oke C388 Baik Pergerakannya untuk Minggu ini aja Pak Oke itu saja Ibu Rini Ya Baik terima kasih Ibu Rini Di Surabaya Yang sudah berpartisipasi Pak Dimas langsung saja Kita jawab Pak Kebetulan kita juga lagi Bahas perbankan nih Pak BBNI juga sudah Anda jelaskan tadi 51.50 Untuk satu minggu ke depan Pak Oke Bang BNI Sekarang posisi BBNI Pak Targetnya ada di 54.50 Oke Ini BBNI ya Pak Iya Oke 51.50 Posisi Ibu Rini di hold saja Di hold saja Mungkin 1.040 Baik Pak Dimas Suara Anda kurang jelas Kami terima di studio Pak Bisa Sebaiknya Ambil posisi di 1.040 1.040 Posisi Enggak jauh dari saat ini ya Sebaiknya Ibu kalau Misalnya besok ada Ribbon pun Jualan dulu Karena peaknya Kemarin Di 1.040 Jadi ini Lawan 9.740 Jadi Kalaupun ada Ribbon dikit Ibu bisa jualan dulu Atau sedikit Nanti serak lagi Di bawah Di 1.740 2.980 Baik Kemudian SSI A Pak 3.880 Ambil posisi Ibu Rini di Surabaya Oke SSI A Menarik 38 Posisi Sudah menjadi 3.940 Jadi memang Ada indikasi Ribbon Ini balik lagi Akan memuji Level Sekitar 410 Jadi memang Hold saja Gak apa Karena Karena ada Ribbon Sebenarnya harusnya Ribbon Tapi ada tekanan jual Dari ini Berikut 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 Baik Baik Ibu Rini di Surabaya BBNI, BJPR, dan SSIA Dan semoga bisa menjadi referensi Dan lagi-lagi keputusan investasi Tetap ada di tangan Anda Para investor dan prader pasar modal Indonesia Pak Dimas Di tengah tekanan terhadap Indik harga saham gabungan Pak Beberapa saham hari ini Justru mengalami penguatan signifikan Tadi juga sudah kita sampaikan Dalam listed companies update Untuk hari ini Ada Java Pak Analisis Anda Dengan Java Dengan mengalami penguatan signifikan Dari sisi fundamental Mereka akan melakukan Corporate action Nah kebetulan juga Java ditanyakan juga Oleh para penanya Di WhatsApp interaktif kami Ini tanpa menyebutkan Nama dan lokasi Java besok bagaimana Dengan penguatan yang terjadi Analisis Anda Pak Dimas Baik Ketika sesi pertama dibuka Esok hari Sell on sering Pak Atau tever ofis sebagian Untuk Java Boleh Karena besok indikasinya Ada potensi Menguji lagi 250 Jadi sebaiknya Jualan dulu Sell on sering Di 250 Buyback di level berapa nanti Pak Di serta 1.100an Mas Baik 1.100an untuk posisi Buyback untuk Java Ini pertanyaan Tanpa menyebutkan Nama dan lokasi Dan kebetulan Java Hari ini juga bagian Dari listrik Company Subdates kami Hari ini yang mengalami Penguatan signifikan Pak Dimas sudah ada Teleponnya masuk kembali Kita coba sahabat Lebih dahulu Halo dengan siapa di mana Dengan Pak Bambang Dari Bandung Pak Bambang silahkan Sudah ada Pak Dimas Pak Selamat sore Pak Dimas Menguji Saham Satu saham saja Bang BRI Oke Saya punya di 3510 Analisa support Resistennya Bagaimana Dan untuk Satu minggu ini Dan minggu depan Terima kasih Itu saja Baik Terima kasih Pak Bambang Yang ada di Bandung Pak Dimas BBRI Tadi pun juga sempat kita Singgung 3510 Pak, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam support dari SISEN untuk minggu ini Oke, minggu ini aku kasih aja Pak, 3.450 sama dengan 3.500 targetnya 5.000-7.800 Oke bisa diulang kembali Pak Dimas? Oke, untuk Bank BRI, level akumulasi 3.450 sama dengan level 3.500 target terdekat ada di 3.800 3.800 dengan posisi 3.510 Pak, dengan koreksi yang cukup dalam di perdagangan hari ini di haul saja untuk Pak Bambang yang ada di Bandung? Di haul saja nggak apa-apa Pak jadi memang posisi 3.500 itu dalam posisi, Pak. Memang karena tekanannya cukup, benar-benar saja hari ini memang agak sedikit panik ya tapi kalau kelihatan 3.500 itu sudah banteng Tidak perlu averaging down? Boleh kalau ada dana mungkin sekitar 3.450 sampai 3.500 boleh di posisi nggak apa-apa Pak Baik, jawaban dari Pak Bambang yang ada di Bandung? Menarik Pak Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sambil menunggu juga partisipasi dari telepon interaktif kita akan jeda terlebih dahulu dan mempercayai bersama kami IDS Session Closing akan segera kembali sesaat lagi Nantikan Anugerah Inovasi Indonesia 2020 Dua hari lagi hanya di IDX Channel Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota total saat ini Adi Komputer Property mengembangkan 11 titik ya kalau mas baru beli sekarang mungkin sudah ke 3.000 sekian pembeli kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? di tahun 2021 Bank Mandiri has committed to distribute credits for small medium enterprises and also tourism sectors Indonesia ini telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country Bank Assessment of Indonesia's economy we can see that Indonesia's gross national income is increasing Nama saya David Sun Oval jabatan saat ini di IDX Channel adalah sebagai producer dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama IDX Second Session Closing terkait juga dengan kondisi kapital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpu di berita ekonomi khususnya di kapital market Terima kasih telah menonton terkini Terima kasih. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu Samsung pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagakan esok hari oleh Bapak Dimas Pratama dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa dari perbankan BICAP, ada BBRI direkomendasikan buy dengan target price-nya di Rp3.800, support-nya di Rp35.10, kemudian juga ada tower ini juga direkomendasikan buy, target price-nya di Rp1.180, kemudian juga resistennya ada di masuk kami, support-nya di Rp1.020. Kemudian ada mine, mine lebih direkomendasikan sell on strength di posisi Rp6.60 dan begitu juga dengan antam direkomendasikan sell on strength di level Rp8.55. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama. Pak Dimas masih bergabung bersama kami, Pak? Halo, iya, Mas. Masih. Baik, kita langsung jawab saja, Pak. Beberapa pertanyaan sudah masuk sampai sejauh ini. Dan sebelumnya kami ingin akan kembali, bagi Anda yang ingin berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Anda bisa menyentumkan nama dan lokasi. Kemudian juga apabila sudah masuk, sebutkan posisi untuk jenis saham dan masuk entry-nya di level berapa. Ini untuk lebih memudahkan para analis memberikan rekomendasi untuk Anda. Untuk Antam, Pak. Dan kebetulan hari ini juga masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Lebih direkomendasikan sel on strength. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum analisis secara keseluruhan, Pak, untuk Antam. Oke, Antam hari ini memang sudah terjadi tesnya correction, ya. Tadi memang sempat menyentuh 855. Tapi sesi 2 terjadi correction, jadi posisinya saat ini memang untuk butter fishing boleh masuk dari 800 atau 810. Targetnya di 855, selanjutnya di 865. Oke, tadi Anda rekomendasikan lebih ke arah untuk sell on strength, Pak Dimas. Iya, sell on strength karena ada potensi untuk dibawa pagi menguji 855 untuk level tertinggi hari ini. Oke, ketika menyentuh ke level tersebut, ini untuk perdagangan esok hari dilakukan sell on strength di sana? Iya, sell on strength dulu sampai nanti nunggu break jatah 860. Karena next transit ada di 900. Oke, buyback di level berapa, Pak Dimas? Buybacknya nggak akan jauh-jauh sih, Mas. Paling balik lagi antara 820 sampai dengan 840. Jadi masih akan terjadi konsolidasi. Tergantung, nih, bisa langsung begitu setelah 855 atau di syuting ke atas, semoga langsung aja ke kanan. Tapi kalau nggak, dia masukkan konsolidasi di 820 sampai 840. Baik, untuk Antam tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, dari retail. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Bagaimana untuk prospek RALS? Untuk sekarang, apakah harus di cut loss atau tetap di hold? Beli di 700, Pak, untuk RALS? Oke, RALS posisinya sekarang agak 50-50. Semoga level 630 tidak tertembus. Kalau berhasil di atas 630, dia ada potensi balik lagi yang akan menguji RALS ke 700. Jadi kesempatan untuk nambah posisi, ya. Bagaimana untuk RALS saja nggak apa-apa. Kalau masih ada dana lebih, nanti posisi 700 boleh jual. Baik, untuk RALS sudah ambil posisi di 700. Kita lanjut, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Lebih kepada saham infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom, Pak. Mengapa kau bertahan lama dalam kondisi downtrend? Apakah saham ini bisa ribuan dalam waktu dekat? Harus saya hold lebih lama lagi? Dan yang sayang sekali, ini juga tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi. Kalau sudah ambil posisi di level berapa? Analisis keseluruhan untuk Telkom, Pak Dimas. Ya, Telkom memang aset terus jualannya pada saat ini. Jadi kesempatan kita akumulasi beli. Selama RALS ke-850, dia masih akan konsolidasi. Mungkin di level 3080. Jadi memang manfaatkan untuk RALS di RALS 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 Rp280. Jadi kesempatan. Karena harga ini sebenarnya harga yang bersama dengan 2016. Jadi kapan lagi dapat Telkom di harga Rp2.900 ke bawah ya. Karena untuk jangka panjang, dia bisa di atas Rp5.000. Karena valuasinya paling banyak di Rp4.400. Oke, untuk Telkom ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya, untuk BRPT, Pak Dimas, analisis Anda seperti apa? untuk BRPT juga ditanyakan beberapa penanya ini Pak analisis keseluruhan untuk BRPT Pak Dimas ya BRPT dia breakdown head and shoulder jadi ada potensi agak turun dalam ya, ya sudah punya sebaiknya cut loss karena ada potensi turun sampai dengan minimum ke level 600 jadi agak hati-hati ya sudah ambil posisi di 935 Pak sebaiknya cut loss oke walaupun dalam posisi rugi ya karena dia breakable head and shoulder jadi agak takutnya agak kencang turun ke bawah baik, strateginya Pak untuk menimalkan kerugian selain cut loss tadi dan langkah selanjutnya apa, nextnya oke, kalau kita lihat ini kemungkinan masih akan terus lanjut ya mungkin switching ke saham-saham perbankan aja Pak untuk menswitching kerugiannya karena banking pun juga sudah posisi bottom ya, nanti mungkin bisa ketika banking rebound index rebound, itu bisa take profit dari sana balik-balik modal baik, untuk BRPT kita beralih ke Bandung Pak ada bunga kita akan coba bahas ini rekomendasi untuk dari perbankan lapis kedua dan lapis ketiga Pak Dimas ada tidak yang Anda rekomendasikan Pak? oke lapis kedua sebenarnya banyak Mas ada BRI Agro terus BJBR BJBR, BJTM buruknya Panin itu juga PNPN itu juga bagus, murah-murah jadi mau yang mana? baik, di current price sudah Ambi bisa ambil posisi Pak ketika pembukaan sesi pertama esok hari dibuka? oke, misalnya BJBR BJBR tadi bayar business ya karena posisinya sudah kena di 1.140 untuk take profit sekarang ada di 1.055 sebaiknya bayar business di sekitar 9.70 sampai 9.80 nanti boleh jual nanti mendekati 1.150 kembali terus untuk misalnya BTPS BTPS bank tabungan BTPS Syariah harganya dia masih di 4.200 harga saat ini di 3.600 itu level yang kuat ya jadi akumulasi gula aja gak apa-apa di harga sekarang karena potensinya masih dengan 4.200 terus untuk PNBN PNBN pun juga cukup menarik posisi sekarang dia masih mundur-mandir aja di 800 sampai dengan 8.50 tapi untuk jangka panjang PNBN pun juga cukup menarik dia bisa sampai dengan di atas 1.600 tapi jangka panjang sekali kita lanjut Pak Dimas ada Pak Erick Pardede dari Jakarta Pak BPKP Bank Bukopin ambil posisi di 276 support dari sisennya Pak Dimas posisi di berapa mas? 276 Pak 276 baru ya oke gini Pak BPKP ada potensi menguji lagi 3.20 setelah itu jualan jangan masuk dulu karena kemungkinan akan teknologi lagi akan diguih lagi sebaiknya mungkin kalau dulu nanti kalau dia jempol di bawah 270 baru Bapak atlos oke level support 270 yang harus diwaspadai baik untuk BPKP Pak Erick Pardede yang ada di Jakarta kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Dimas ini dari Dino dari Keva Minanu dari Nusa Tenggara Timur cukup jauh Pak Dimas untuk posisi keras Pak ambil posisi di 402 untuk keras bagaimana analisis Anda untuk keras prospek ke depan oke kemarin beritanya juga mereka sudah labatnya juga positif ya di otak jepat karena posisi selama di atas 380 dia ada imitasi balik lagi menguji level high kemarin di sekitar 430-an 440 ya jadi hal saja gak apa-apa oke dari NTT Nusa Tenggara Timur untuk keras 402 lebih direkomendasikan untuk hal kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Rimas ada Andre tanpa menyebutkan lokasinya di mana lebih kepada saham JISKA ini Pak JSKY posisi di 112 tampaknya hari ini JSKY juga cukup banyak di perbincangan dari kalangan trader Pak Rimas analisis Anda untuk JSKY JSKY ya posisinya 120 sel tadi sudah jadi 120 sekarang posisi di 108 jadi kalau mau intraday sebaiknya jangan masuk karena dia bisa agak dalam ya posisinya ya paling saja dia akan menuju 85 lagi sebaiknya jangan dia sudah punya jualan dulu dari sisi profil Siko seperti apa Pak Rimas dengan penguatan yang signifikan hari ini di 21,35% ya kalau boleh dibilang kalau tempat lebih tahun nanti dia sudah kena di 218 jadi memang level 120 itu tepat di 218 jadi memang harus terjadi profitizing dulu di sini makanya hari ini meninggalkan naik redup panjang takutnya sell off terjadi untuk esok hari baik Sky Energi Indonesia TBK menguat di 21,35% support dari SISN sudah dijelaskan tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia kita masih punya satu segmen lagi Pak Rimas masih banyak pertanyaan nanti kita akan coba ulas satu persatu dan berusaha bersama kami IDS SISN Closing akan segera kembali sesaat lagi Halo, saya Clara Antawijaya saya associate producer and news presenter on market headlines as market headlines starts at 4.30pm which is in line with the closing market therefore we summarize market conditions only for you and my job in here as a journalist I give concise and accurate news for the audience and also being a journalist is not only a job for me but it is also a passion senang sekali saya David Sanofo dan dapat hadir menemani Anda dalam program special dialogue webinar on TV setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik apa kabar Ibu-Ibu sekalian? selamat menikmati selamat menikmati salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan KM bersama Svesco adalah Koperasi keren baru digital gitu kan yang kita bisa IP with me Clara Antawijaya and this is Market Headline Bank Mandri has committed to distribute credits for small medium enterprises and also tourism sectors Indonesia ini telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country Bank assessment of Indonesia's economy we can see that Indonesia's gross national income is increasing nama saya David Sun Oval jabatan saat ini di IDX Channel adalah sebagai producer dan sekaligus presenter program yang dibawakan saat ini dengan nama IDX second season closing terkait juga dengan kondisi capital market Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu dan saya sangat senang untuk belajar dan berkecimpu di berita ekonomi khususnya di capital market saksikan IDX Channel your trustworthy economic business and capital market channel terima kasih terima kasih untuk yang masih bergampung bersama kami Pak Adimas iya mas ya kita sudah sampai di segmen terakhir waktu kita cukup terbatas Pak kita akan coba sapa Pak Yudi ini menanyakan untuk Aces Pak di 1655 Pak Yudi di Jogja analisis Anda untuk Aces ya Pak Aces kalau kita lihat sebaiknya bayar dunes Pak karena ada potensi menguji 1450 target terkat ada di 1800 jadi bayar dunes saja oke baik Dika di Sudiarjo Indi di 1090 Pak Rimas oke Indi KDRG dia masih bergerak flat Pak jadi mainkan momentum di 1010 sampai dengan 1120 jadi masih flat saja kemudian ada Ibu Kori di Pematang Siantar Pegas sudah ambil di posisi 1315 oke Pegas gak apa-apa Bu hari ini koreksi kalau masih ada dana boleh akumulasi beli di Pistar 1220 tanggap terdekat dia akan balik lagi muji 1350 baik kemudian ada Beni dari Bandung BBCA di 32 ribu sudah kita bahas tadi Pak Dimas review singkat saja Pak oke BBCA kalau posisi masih bertahan di 31200 dia ada potensi balik lagi akan menguji 33 ribu sampai dengan 34 ribu baik Beni dari Bandung juga bertanyakan Telkom tadi pun juga sempat kita bahas selanjutnya Pak Dimas kita akan coba sapa Pak Ilham Syah di Makassar Pak BBNI di 5050 tadi pun juga sempat kita bahas ulas singkat saja Pak Dimas oke BBNI sama di atas 5000 boleh mulai beli Pak halo Pak Dimas Pak Dimas halo Pak Dimas halo ya ya suara Anda terdengar kecil Pak di studio kami bisa diulang kembali oke ya untuk BBNI level 5000 sampai dengan 5100 itu akumulasi beli tanggetnya masih di 5450 baik selanjutnya ada Ibu Yeni di Surabaya INTP Pak Dimas ambil posisi di 19.025 trading view bagaimana INTP INTP masih bergerak flat Pak antara 11.500 sampai dengan 12.500 iya sebaiknya bayar Indonesia saja untuk INTP baik kemudian juga ada dari Ibu Joe di Jakarta Pegas tapi baru ingin masuk nih Pak Dimas Anda rekomendasikan tidak Pegas kalau posisi saat ini sebaiknya menunggu dulu di sekitar 12.20 atau 12.30 menunggu dikit lagi karena kita akan menguji 13.50 baik selanjutnya kita beralih ke Bapak Sugiyarto di Surabaya Pak Dimas retail kembali Pak LPPF sudah ambil posisi di 1.300 di hall atau kartlos analisis Anda pakai LPPF dia masih akan mendurung koreksi Pak paling tidak dia akan menguji level 1.200 jadi targetnya ini masih akan di 1.200 sampai dengan 1.320 oke berlanjut ke Pak Andi yang ada di Malang ini Pak Dimas tanya saham TRJA Pak TRJA JA TRJA saya coba cek juga di RTI saya Transconjaya Pak yang baru saja listed di Bursa Efek Indonesia Pak Dimas belum tergambar secara teknikalnya ya Pak karena baru melantai di Bursa Efek Indonesia baik cuma untuk Sar ini bagi para investor untuk memahami atau belajar dari sisi fundamental perusahaan begitu Pak Dimas iya betul dilihat dulu PR sama BBV-nya sudah malah atau belum karena biasanya kalau posisi kayak gini harusnya masih masih belum bisa dibaca teknikalnya baik kemudian Ibu Eli dari Bandar Lampung Pak Imas sudah ambil posisi di 665 Pak Dimas Imas ya Indomobil Indomobil bagus Bu Indomobil panjang terkat ada di 900 jadi BALT aja gak apa-apa karena posisinya masih di 775 udah untuk 895 baik dari Ibu Eli di Bandar Lampung terakhir Pak Astra Internasional dari Pak Hidayat di Jakarta jangka pendek sudah ambil posisi di 5300 oke Astra sebaiknya dia akan menguji kembali di level sekitar 4800 jadi dia masih akan bermain di level 48 sebandingan 5500 saat ini memang masih terjadi konsolidasi untuk koreksi jadi sifatnya akumulasi di sitar 4800 4900 oke terakhir dari Purwokerto Pak Dimas singkat saja XL di 2440 Pak XL Asiata di berapa mas 2440 oh XL masih mendorong di 2400 sampai dengan 2600 jadi boleh prioritas lagi gak apa-apa akan ambil di bawah lagi 26 jualan baik Pak Hari di Purwokerto sekaligus mengakhir kebersamaan kita Pak Dimas terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia sehat selalu Pak Dimas ya terima kasih baik terima kasih Pak Dimas pertama dan perbincangan dan pembahasan tadi dan juga rekomendasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pemirsa di IDS second session closing untuk kalian dan terima kasih juga untuk Anda yang berpartisipasi di WhatsApp interaktif kemudian juga di telepon interaktif dan kami mohon maaf tidak semua pertanyaan di WhatsApp interaktif bisa kami jawab karena waktu yang terbatas dan akhirnya Sedevisan Ovo dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali selamat menikmati 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 selamat menikmati